Tapi intinya, semua amanah beliau itu adalah dakwah. Contoh, menitipkan mu'alaf. Coach Stephen itu meminta langsung ke saya, Wen, tolong ini ya, jagain. Intinya, hampir 90% kehidupan dia itu untuk berdakwah. Tidur itu mungkin 4 atau 5 jam dong. Dan itu pasti setelah subuh. Ya kalau nanya soal Islam ya, saya lewat DM. Tapi akhirnya beliau marah. Saya nggak selamanya lho buka DM katanya. Udah, WhatsApp aja. Kamu ini mu'alaf kan? Udah, belajarnya kalau cari guru, untuk bertanya hal-hal yang simple, biasanya yang jawab. Contoh, dia memborong makanan itu. Ya kalau secara logika kita, lu buat apa sih kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puja, hanyalah minyak Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat setasalam, kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa dilimpah ruahkan kepada bagian Nabi Besar Muhammad s.a.w. Alhamdulillah, Indonesia Ngaji Online ya. Ini edisi spesial ya, Masya Allah. Di tempat yang nggak biasa ya. Di studio ya, Masya Allah. Kita juga sekarang, sebenarnya kita sedang berada di satu kafe ya. Sabe kafe di Bogor ya. Di kota Bogor tepatnya. Namanya Coger Kujang. Coger Kujang, Bogor. Masya Allah. Di sini memang, kita nanti akan berbincang-bincang ya, bersama Kowendi yang ada di sebelah saya. mengenai banyak ya macam-macam kita bicara tentang apa namanya, kafe ini, kemudian. Bincang-bincang banyak lah sama Kowendi. Kita akan cari ilmu ya. Cari ilmu, cari inspirasi, cari motivasi ya bersama Kowendi, insya Allah. Dan sahabat, temui Sama Wakaftv dimanapun ada berada ya. Terus dukung channel dakwah kami ya. Insya Allah, semoga kita tetap istiqomah dalam berdakwah ya. Karena tujuan saya ke sini adalah juga untuk meluaskan dakwah Wakaftv ya. karena dakwah kita itu harus bareng-bareng ya. Hijrah bareng-bareng, dakwah bareng-bareng, semuanya harus bareng-bareng ya. Karena muslim adalah satu kesatuan yang sama. Seperti satu tujuan. Insya Allah, kita akan berbincang dengan Kowendi ya. Kowendi Lofu ya. Alhamdulillah. Kita langsung ke Kowendi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tadi, saya tadi perjalanan tuh, kayak nggak sabar. Kayaknya gue udah lama, pengen kesini. Kayak serasa udah lama pengen kesini, cuman kemana gitu. Ternyata Allah tuh ngasih, ngasih apa namanya? Ngasih jalan itu kesini. Kayak, kemarin tuh saya beberapa hari tuh sempat mikir, pengen diketemu sama, kan saya sering nonton Kowendi, Kow Steven, teman-teman mu'alaf lainnya. Kalau saya begini kok, kalau saya pribadi, kayak Kowendi ini, saya udah nggak nganggap kok ini mu'alaf, tapi saudara. Alhamdulillah. Tambah saudara. Karena gini, yang mu'alaf itu kan cuman transisinya aja. Iya, benar. Transisi dari, yang tadinya, kafir katakan lebih itu, jadi mislah. Sekarang kita saudara nih, Kow. Alhamdulillah. Kow, sekarang sibuk apa nih, Kow? Sibuk menjalankan amanah dari Kow Steven sebenarnya. Masih sibuk seputar itu. Tapi intinya, semua amanah beliau itu adalah dakwah. Masyuknya. Jadi apapun amanah dari beliau, Insya Allah, hampir 70% itu adalah dakwah untuk saya. Contohnya gimana nih? Contoh, menitipkan mu'alaf. Ya, sekarang kan setelah olah marhum meninggal, ya memang kita udah ada pos ya, regional-regional masing-masing. Tapi masih ada beberapa yang ditangani langsung sama Kow Steven. Fulana dan si Fulan inilah. Memang, Kow Steven itu meminta langsung ke saya, Wen, tolong ini ya, jagain. Nah, ini yang harus tetap saya jaga. Yang tetap harus saya bantu. Alhamdulillah. Karena, bisa membantu sesama mu'alaf itu, saya sangat senang. Tapi ya tentunya dengan kapasitasnya saya. Memang kalau boleh tahu, Kow Steven itu, selain menitipkan mu'alaf nih, saudara-saudara kita, ada lagi? Banyak. Kalau mau diceritain itu, sebulan nggak cukup. contoh masjid di Madura, di tempat kelahiran istri saya, di situ ada satu masjid yang didesain sama beliau. Ada masjid-masjid yang sudah didesain sama beliau, pada Allah belum sempat direalisasikan. intinya, hampir 90% kehidupan dia itu untuk berdakwa. Tidur itu mungkin 4 atau 5 jam doang. Dan itu pasti setelah subuh. Karena dari pagi, start dari jam 10 atau jam 9, dia itu terjun ke lapangan. Minimal di proyek yang udah pernah komunikasi dengan beliau, pasti tahu. sering dikirimin. Aku lagi di proyek ini nih. Aku lagi di proyek masjid nih. Di proyek kafe nih. Kafe-nya beliau, Cagar. Oh, saya lagi ngebantuin Mualaf nih. Ngerescue Mualaf. Nah, itu kebiasaan beliau itu memang bisa sampai jam 2 subuh. Masih komunikasi tuh? Masih komunikasi. Ya, karena saya tahu sendiri ya, komunikasi dengan beliau itu waktu tenangnya itu di saat subuh. Mendekati adzan subuh, itu waktu tenang yang enak lah buat ngobrolin masalah Mualaf, masalah organisasi. Kadang-kadang, dia bukan kepoannya. Sampai masalah pribadi aku pun kadang-kadang untuk hal yang bisa saya ceritakan, minta pendapat beliau, ya beliau akan memberikan pendapat. Memberikan solusi untuk saya. Satu persen yang selalu saya ingat, kita bukan bicarain masalahnya, bukan bicarain problemnya, tapi membicarakan tentang solusi ke depannya harus gimana. Kayak contoh Mualaf. Kita ngomongin Mualaf. Mualaf ini disiksa oleh O'num. Kadang-kadang aku tuh masih berkutat di masalah O'numnya ini gimana gitu. Kalau dia enggak. Ini Mualaf harus gimana? Kedepannya itu harus gimana? Ilmu agamanya harus gimana? Itu yang dipikirkan. Nah itu pandangannya itu selalu dua, tiga langkah kedepannya saya. Berarti almarhum itu enggak berputar atau fokus pada masalah. Sama sekali selama ini dari sekian ribu case yang pernah saya dengar atau liat langsung ataupun berkontribusi langsung ke sana yang dia cari itu selalu solusinya. Contoh nih, Bu. Solusi-solusi apa yang sudah sampai saat ini ya sudah beliau itu realisasikan gitu. Oke. Contoh solusi buat mereka Bogor deh. Narik nih kayaknya nih. Ya. Dia membangun cafe itu sebenarnya kalau mau itu ada puluhan orang menawarkan diri. Oke. Tapi dia sama sekali tidak tertarik. Ya kalau buat aku ya namanya orang suku Tiongho ya untuk mencari cuannya itu masih tinggi. Loh kenapa tolak sih gitu? Investasinya ini lumayan loh. Dia punya uang sekian M untuk membangun ini ya. Nggak. Kalau cari cuan ini ngomong-ngomongannya ya. Kalau cari cuan kenapa kita enggak dari dulu kafir sih men? Iya sih aku bilang. Ini waktu kita berdakwa bisnis usahakan. Ini kita kan muslim nih sekarang. Dan bagaimana kita memberikan contoh minimal dari diri kita sendiri dulu untuk membangun bisnis yang islami. Kadang-kadang tuh di luar nalar. Contoh kopi seikhlasnya. Bahkan ada yang sempat salah paham kan. Nggak boleh karena harus tetapkan harga. Kalau enggak kita muslim juga boleh cari cuan sebesar-besarnya. Dia ini udah kaya raya. Rezeki Alhamdulillah udah cukup dan berlebih. Jadi buat dia uang itu nggak ada apa-apa. Bukan sebuah hal yang spesial buat dia. Nah bagaimana cara dia melatih aku salah satu karyawannya. Aku nggak mau ngomongin orang lain ya. Ke saya aja deh. Bagaimana cara menyikapi ikhlas ini. Selama ini kan yang aku tahu dari zaman saya masih kafir sampai saya udah jadi mualapun ikhlas itu yang memberi. Tetapi dia punya pendapat berbeda. Ikhlas itu menerima bukan memberi aja. Nah ini untuk melatih barista-baristanya Coger yang sudah dilatih bertahun-tahun dengan mabuk kopi segala macam untuk mendapatkan kopi yang nikmat yang profesional profesional ini maaf. Ya mereka ini harus dilatih ikhlas. Ya mereka belajar itu mahal loh. Iya kan? Dari prosesnya ini nggak ada nilai uangnya. Tapi ya mereka harus dilatih ikhlas. Dan Alhamdulillah semua barista yang disini itu ya sambil berproses untuk belajar ikhlas. Termasuk ikhlas untuk kepergian beliau. Termasuk saya yang belum bisa move on gitu. Kalau kalau tahu berbicara tentang almarhum karena gini saya itu pribadi memang mengenal sosok beliau itu ya cuman di YouTube di media saya sekarang langsung sama yang memang dari 2018 itu selalu intens dengan intens lewat WhatsApp waktu di awal-awal Instagram sama WhatsApp WhatsApp jarang aku lebih gimana ya karena saya baru kenal waktu itu ya kalau nanya soal Islam saya lewat DM tapi akhirnya beliau marah saya nggak selamanya buka DM udah WhatsApp aja kamu ini mengawafkan udah belajarnya kalau cari guru untuk bertanya hal-hal yang simple dia saya yang jawab ya karena jujur ya dari pengalaman saya di Mualap Center ya banyak loh bukan tidak menghargai dan bukan untuk ini ya menyombongkan diri atau apapun itu belum tentu seorang Ustadz bisa menjelaskan pertanyaan dari cawan Mualap setuju ya karena ngalamin yang minimal karena pertanyaan dari Mualap Mualap ini dari agama sebelumnya bagaimana orang yang belajarnya tentang Islam bisa menjelaskan tentang agama mereka sebelumnya Alhamdulillah karena basic saya dari agama lain jadi ya intinya saya tidak akan memberikan jawaban apapun kalau si calon Mualap ini tidak bertanya dan saya selalu menyampaikan di awal ini saya akan nyebrang karena kamu bertanya jika ada kalimat saya menyakitkan saya mohon dimaafkan karena memang kebenaran itu pahit ya banyak kebenaran itu pahit ya begitulah saya itu mungkin agak sedikit mengenang beliau karena kalau buat saya itu inspiratif terakhir itu saya baca beberapa postingan itu saya saya agak sedikit kalau memperhatikan apa namanya setabu somat itu sempat postingan kepergian beliau kemudian ngomongnya pemulung amal tapi ternyata perampok amal ini kan berbohong yang baik terus kemudian sempat juga kemarin itu saya dapet informasi bahwa itu kan karena hijrafe Surabaya itu kan selesai sempat katanya semua tenannya itu yaudah gak usah sedih kita borong untuk makanan makanan kita borong makanannya terus kemudian sebenarnya menurut KWND yang memang sudah kenal seperti apa di mata KWND spesial bisa lebih rinci spesial karena seperti apa jadi gimana ya beliau itu temen berantemnya saya gitu tapi berantemnya itu bukan berantem karena dunia tapi bagaimana cara finishing kami dalam berdakwa contoh dia memborong makanan itu ya kalau secara logika kita lu buat apa sih kayak gitu ya tapi beliau punya pandangan lain dengan cara saya memborong memborong makanan mereka ini contoh ya dengan cara saya memborong makanan mereka minimal mereka gak rugi makanan ini bisa saya sedekatkan ke orang lain saya dapat lagi amal orang kenyang orang senang dan minimal saya dengan cara makan bareng dengan orang ini melalui jangan saya borong ini bisa komunikasi mendapatkan ilmu baru dari orang yang baru kita ketemu karena setiap kita kita manusia ini dalam proses belajar terus-menerus dari orang baru itu siapa tahu ada hal simple ternyata ini ilmu nih ini baging nih kita harus belajar dari situ itu yang selalu diajarkan kepada saya ini contoh deh di Bogor ini waktu kami bareng ada kejadian beliau tiba-tiba lagi duduk bareng ya ketawa-ketawa bareng lah cekak-cekik bareng rame-rame disitu dengan orang-orang coger tentunya untuk inilah evaluasi disini harus bagaimana sudah lama cuma waktu itu tiba-tiba ada ojol datang bawa makanan itu sampai bawa temannya untuk bawa makanan ini paham ya di salah satu toko yang aku gak bisa sebut tokonya itu semua kayaknya semuanya deh satu toko deh karena aku cek lagi ke toko itu udah tutup ternyata dia udah dua hari ngeriset toko itu toko itu sepi tanpa harus orang toko ini tahu dan sampai sekarang alhamdulillah toko ini gak tahu itu dia borong makanan dan suruh kami kalian makanan ini aja gak usah jajan di luar makan ini aja jadi itu satu kontrakan di tempat kami itu rame sama makanan besok tuh begitu lagi besok tuh begitu lagi sampai aku bilang kalau bubazin tenang aja gak habis kasih orang dan dia itu jarang sekali coba kita lihat ya di video-video yang mungkin bisa ditonton oleh orang umum coba amatin deh bajunya itu-itu doang iya kenapa itu ya karena dia gak mempedulikan diri dia sendiri yang dia pedulikan orang lain boleh tanya ke karyawannya deh itu dia bisa memborong salah satu toko baju untuk anak-anak yang dia kenal ataupun orang yang gak dia kenal contoh hal spesifik deh kami berdua dari sini waktu masih pembangunan ben yuk makan nasi padang wah asik dia ditraktir gitu kan aku bisa makan enak lah jalan nih naik motornya saya jalan sampai di tengah jalan dia nunjuk ke ujung jalan ben itu orang insyaallah pasti butuh bantuan kita tau ya akhirnya samperin lah disitu memang sedikit ada emosional ya aku karena disitu aku menggunakan logika kita turun kita komunikasi kurang lebih 3 menit karena dia orang riset dia bisa paham arah tujuan orangnya jadi dia tanya bapak butuh apa dan bapak ini kenal dengan beliau yang seperti itu dia cuma ngomong saya cuma butuh 100 ribu untuk makan istri dan anak saya serta beli susu logikanya dikasih dia bilang 100 kita kasih 100 maksimal kasih lah 200 atau 500 ini sama isi-isi dompetnya dikeluarin dompet isinya yang baru ditarik uang segini bapak pulang bapak cari kerja yang penting di dapur itu ngebul aman aja bapak sambil cari kerja aja udah tenang pak minimal sebulan udah tenang ya gitu nah kenapa saya bilang saya agak emosional ini udah janji loh motraktur aku makan jadi setelah orang itu pulang dengan senyum dengan bahagia disitu ada saya yang menderung tadi jadi saya tanya ke dia nih kita mau makan gak jadi nih yaudah ini traktur gue lah minimal warteg ya endingnya ke warteg dan saya yang traktur tapi disitu kalau saya tangkap memang bagus tuh pelajarannya gimana ya bukan cuma satu orang yang terselamatkan bukan perut saya sendiri yang terselamatkan disitu kasarnya nih mengorbankan satu perut yang insyaallah bisa cari makan sendiri untuk orang-orang yang memang sudah terdesak dan memang dia berharapnya dari Allah dia gak minta-minta di jalan cuma kos even aja ngeliat orang itu dan langsung menyambangi orang itu dan orang itu sempat menolak gitu loh tapi ya kos even dengan caranya lah biar orang itu mau uang dari kos even nah itu yang belum mungkin levelnya masih di atas aku aku masih tetap mencoba dengan keadaan yang ada saya masih mencoba belajar bagaimana cara mencontoh beliau meskipun saya sangat apa saya sangat ragu tapi mudah-mudahan bisa ya insyaallah bisa saya sangat ragu untuk bisa seperti beliau 100% karena kami sudah setuju teman-teman dekatnya beliau mau 100 orang Wendy pun gantiin dia itu gak akan sanggup ya karena di tidurnya pun mungkin sambil berpikir ada case dimana ada masalah mollaf kayaknya begitu iya saya curiganya gitu karena ini ada case mollaf udah teman-teman kita ngobrol panjang lebar gak ada solusi disitu dia tidur kami masih sibuk ngobrol masalah inilah biasa tentang mollaf tentang yayasan kami dengan teman-teman lain dia bangun mata masih merah men kayaknya mollaf ini begini-begini jadi kayaknya sambil tidur itu otak masih jalan nah itu yang susah untuk kami teladanin ya fotokopi dari cara dia ini agak susah kadang-kadang di luar nalar apa yang dia sampaikan contoh men lu ke Bogor aja ya berat dong buat saya yang tinggal di Jakarta harus bolak-balik ke Bogor ribet lah istilahnya saya pulang pergi harus satu jaman lebih hampir dua jam empat jam saya di jalan iya dong saya udah mikir ke sana aduh ini gimana ya tapi beliau sekali aku sampai menunggu ini begini oh iya makes sense ya kayaknya cocok deh jadi dia memang tau miat aku ini buat berdakwa dan alhamdulillah istri salah satu orang yang selalu mendukung mana langkah kaki aku disitu dia selalu ingatkan udah dakwa belum hari ini orang yang katakanlah muslim dari kecil yang bisa makomnya kalau kita bahasanya makom ya makom seperti kaki aku itu seperti kawan itu udah awal belum kamu orang pulang pulang kan suami kan mana duitnya oh iya istri aku tetap begitu nanti gini kok sebelum apa namanya sebelum almarhum itu ini pasti kawinikan yang memang salah satu yang dekat sama beliau ketika apa namanya kalau saya lihat sin-sin di youtubenya itu selalu gak bisa apa sih namanya gak bisa nahan air mata gitu kalau misalkan sama beliau nah gini kok ada gak sih pesan yang memang bisa dijadikan pelajaran buat kita yang pernah disampaikan mungkin kan gini karena kan itu kan gak diekspos media manapun ada gak sih pesan yang memang bagus buat kita untuk motivasi dari beliau sebelum beliau oke aku ngambil satu deh ya mungkin ini gak seberapa tapi sampai sekarang selalu aku inget dan ini teguran yang cukup keras buat aku ada di suatu masa ya boleh dibilang aku jumawa aku merasa yang paling islam sendiri oke saya merasa aku ini orang yang udah diselamatkan sama Allah beliau melihat aku kok kayak tenang-tenang aja ketika bareng Allah beliau terus kayak menyepelekan orang yang masih kafir maaf ya aku tidak suka nyebut non muslim karena kafir itu sendiri artinya kan orang yang masih tertutup hatinya disitu aku ditegur sama beliau dan beliau itu menunggu ketika aku sudah sendirian dia semperin aku dia ngomong lo sombong amat sih ketika selesai diskusi dengan calon malaf itu kenapa enggak dong emang seberapa kuat sih keislaman kamu sudah seyakin apa kamu sama islaman ya yakin 100% aku bilang enggak mungkin murtad siapa bilang pun fayakun murtad jangan merasa dirimu aman men paku yang lurus itu akan dipaku terus dipaluin terus ada suatu waktu paku itu akan bengkok hati-hati kalau jangan sampai kamu adalah paku yang bengkok itu kamu bukan saudara aku ketika kamu mulai bengkok aku pulang itu merendung salah aku dimana disitu masih belum sadar ternyata setelah dipikir-pikir oh iya aku jumawah aku udah ngerasa diriku ini aman karena aku teringat ada seorang diharap satu salah satu ulama yang sampai diberikan gelar oleh ulama lain ternyata di akhir hayat hidupnya beliau murtad yang dari bukunya dia masih bisa masuk surga itu sampai ada pujian seperti itu pujian berlebih ini ternyata bisa menyebabkan kemurkaan Allah juga gitu seyakin apa sih buku itu bisa bikin orang masuk nah begitu juga dengan aku sekarang seberapa yakin aku dengan mulut saya berusaha berdakwa ataupun memotivasi orang lain seberapa yakin mulut aku ini akan membawa aku ke surga sejatinya Allah banyak menjaga aib saya sampai detik ini aib saya masih dijaga Allah nah itu akhirnya aku sadar oh iya aku salah aku boleh bangga dengan keislaman aku tapi sejatinya Allah yang menentukan dalam itu sampai sebulan itu aku evaluasi diri lama juga ya sebulan baru bisa siadatin tiga empat orang aduh gimana ya mungkin karena memang ada sisi manusianya aku merasa wah kan apa membawa orang kepada islam itu ibaratkan mendapatkan hadiah itu seperti satu ontamera iya kan nah aku merasa wah ontamera aku udah banyak nih iya aku udah aman nih gitu iya tapi ketika aku di nasehat inkosivement dia gak marah dia sama sekali gak marah tapi disitu aku merasa aku terancam ini jangan-jangan semua untamera yang udah aku ikat satu-satu buat surga aku nanti melepas satu-satu akhirnya aku merubah prinsip aku jadi ketika lagi diskusi dengan calon wala aku kurangin tekanan-tekanan yang aku berikan misalnya kan oh islam paling benar ini begini begini ayo buktikan sama saya sampai segitunya tapi sekarang masih tetap aku kepada siapapun itu ini walohi aku bukan karena jumawah tapi insyaallah aku yakin siapapun yang bisa membuktikan kepada aku di arkoran ini adalah tak kesalahan saya bersedia murtad dan ikut agamanya tapi buktikan dengan bukti konkret memang kita lihat penjelasan dari asli dalam alhamdulillah tadi saya bilang sudah beda dengan berbeda dengan Al-Quran karena wakaf TV juga ini kan fokus juga kan pendistribusan Al-Quran wakaf alhamdulillah kenapa kok komen itu bisa tadi luar statement seperti itu coba siapa yang berani menunjukkan bahwa Al-Quran ini salah ngomong ke saya kenapa kok bisa sampai yakutin begitu 7 tahun saya berkutat tentang Al-Quran dan Hadis ketika masih kafir 7 tahun 5 tahun untuk menemukan bahwa poligami ini salah 5 tahun itu untuk membuktikan itu aja dan saya membuka Al-Quran ini sekali lagi izin ya aku tak jelaskan disini maksud aku katam mungkin yang orang dengar itu bukan berarti bener-bener saya udah hapal seluruh isinya enggak maksud aku tuh aku udah membuka dari 0 sampai selesai Al-Quran itu nah hapal enggak belum tentu masih banyak yang aku lupa penafsirannya bukan maaf penerjemahannya mungkin saya masih belepotan contoh deh yang untam merah kalimatnya enggak seperti itu ini kalimat saya aja bagaimana cara saya membawa Al-Quran kepada calon wala nanti untuk belajarnya juga bukan dengan saya belajarnya ada usat-usatnya di Jabodetabek ini MC Jabodetabek ini ada satu namanya Babi Fatlan itu Al-Quran berjalannya kami ini apa nama yang diberikan sama Cosivan ini Al-Quran berjalan lu kalau ada masalah di hidup lu ataupun masalah Molab Center tanyanya sama ini ini pesan dari bulia nah itu makanya kalau kadang-kadang ditantang sama orang yang aku sesalkan itu sendiri sama orang muslim kita sendiri maksud aku ini kita mau dakwah atau hebat-hebatan ilmu aku aku enggak ada ilmu aku kosong gitu aja sih tapi insyaallah tetap muslim intinya gitu kalau melihat sedikit apa sih namanya beberapa info dari beberapa sosial saya coba pengen konfirmasi mempelajai Al-Quran 7 tahun apa itu cuman untuk membuktikan bahwa ada satu syariat Islam yang salah atau ada banyak yang pengen kawan dibuktikan pada saat itu ini sekali lagi saya tidak mewakili siapapun di semua omongan saya jika muncul di sosial media aku tidak mewakili suku apapun tidak mewakili siapapun ini murni diri saya jika ada kesalahan saya minta maaf dari dulu itu aku sangat yakin agama Islam ini agama ciptaan dulunya saya bilang itu ciptaannya Muhammad ciptaannya Rasulullah ini ciptaannya Rasulullah ini kayalannya Rasulullah waktu itu saya berpikir seperti itu ya Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan jadi prinsip orang Chinese orang suku Tiongho lu lu gak boleh fitnah orang kalau kita tidak tahu kebenarannya prinsip ini yang diajarkan keluarga saya minimal kita harus tahu kebenarannya minimal tidak perlu tabayun kita dapat bukti dari tempat lain nah begitu juga yang saya lakukan waktu itu kenakalan saya pribadi ya aku berniat untuk menjatuhkan Islam waktu itu Alhamdulillah Allah izinkan aku untuk melakukan itu jadi saya buka Al-Quran saya buka hadis sampai ada ustadznya yang bantu saya menaksirkan setiap kalimat hadis dan Al-Quran itu namanya Mas Hendro ya bukan ustadz ustadz itu kan gulunya nah dia guru saya waktu itu tujuan dia biar saya masuk Islam tujuan saya bagaimana cara meminah Islam dan dia gak tahu jadi saya selalu bertanya kepada beliau dan beliau selalu menjawab sesuai dengan isi Al-Quran jadi ya gimana ya untuk pembuktian bahwa orang Islam itu arogan itu dari situ aja udah nah kalau arogan ngapain harus aku jelasin ke orang kafir kan gitu Alhamdulillah setiap pertanyaan saya dijawab nah saya membuka Al-Quran mencari kesalahan logis gak sih 1400 tahun yang lalu yang kita tahu sama gak ada teknologi Rasulullah berani menyebutkan tentang air laut ya logika saya pikir waktu itu Rasulullah itu hanya manusia biasa dia memang manusia biasa ya cuma dia memiliki kelebihan untuk mendapatkan wayu nah dia ini hanya manusia gitu ini dia dalam manset aku dia yang menciptakan agama ini seharusnya agamanya ini salah dan dia berani ngomong laut gitu buat aku gak masuk akal dan disitu belum ada pengetahuan tentang itu aku carilah buktinya dari sekian banyak tentang langut pokoknya tentang air dan tentang dunia ini di arkoran itu sebelum ada teknologi udah terjawab jadi buat aku tuh gimana ya kayak ilfil sendiri tau gak sih di tahun kelima ke enam ini gak ketemu nih gitu loh ini udah dua dua kali ini selesain arkorannya gitu baca tuh baca satu-satu dibaca cari kesalahannya karena kan waktu itu kata ustadnya aku si mas hindro ini arkoran ini menceritakan sesuai sejarah kapan turunnya wayu ini tergantung kondisi ben nah jadi aku harus cari tentang laut ini dari seluruh arkoran jadi gak bisa berpatokkan pada satu ayat doang jadi harus semuanya tentang laut aku kumpulin satu-satu di wayu surah sekian tentang laut surah sekian tentang laut surah sekian tentang poligami emang kalau boleh tahu kok motivasinya apa itu sih sampai pengen kayak begitu gitu mungkin menurut saya pribadi ya yang lain mau merasa mau menolak monggo gitu menurut saya pribadi orang Tionghoa itu cuma boleh masuk empat agama terserah deh itu gak ada masalah katolik katolik kristen kung hucu buddha oh islam gak gak itu di pikiran saya islam itu jelek gitu ya waktu itu ketemu orang islam aja bertemu ke rumah nih mau minjem duit nih gitu loh negatif padahal dia dia nawarin makanan yang dia masak dari rumah janjian dia racun udah dua hari nih gitu loh pemikiran aku dulu tuh seperti itu aku gak ada teman muslim dulu jadi aku sangat menjaga jarak dengan muslim aku akan berteman dengan dia kalau aku bisa memanfaatkannya itu aku yang dulu jadi teman muslim itu boleh dibilang cuma satu atau dua dan itu aku manfaatin ya ya mohon maaf nih kalau mendengarnya video ini jadi alhamdulillah sekarang enggak aku ngelanggap mereka semua saudara gitu jadi ketika aku udah masuk ke islam ternyata karena di Indonesia itu adalah negara muslim terbesar bukan muslim negara dengan agama apa duduk agama muslim terbesar sama aja sih kayak di Amerika emang yang melakukan penembakan di jalanan pemerkosaan bullying segala macem emang agama apa sih kalau disana muslim juga berarti benar ya kita harus ngitung rasio dong ya tindak kejahatan ah ya tindak kejahatan itu di negara ini agama apa sih kalau semua agama islam aku berani yakin kan agama islam ini radikal kan gitu tapi kan yang ini contoh deh aku umroh waktu itu di umrohin sama kos sifat di Madinah itu aku ditarik sama tiga orang sama anak-anak dua sama satu laki-laki dewasa diajak makan kalau mereka radikal aku ini siapa sih kalau bisa jangan lewat sini aku lagi makan gitu loh tapi aku ditarik saking ingin membuat amalnya mereka gitu maksud aku sebaik ini loh orang muslim yang kalian lihat itu anggaplah oklum islam tidak bisa dinilai dari orang muslimnya tapi nilailah dari arturan dan hadisnya ini banyak kesalahan yang terjadi yang menjadi pertanyaan orang yang mau menuju malah apa namanya rencana kewendi nih setelah menjadi saudara semuslim rencana kedepannya untuk kontribusi terhadap dakwah islam itu mau seperti apa karena memang udah terlanjur nyempung di malam center ini aku tidak terlalu peduli sih dengan bendera apapun itu selama saya bisa berdakwah dimanapun dimanapun itu saya lebih aware bagaimana caranya bisa berdakwah amal yang jariah dan di muhalaf center ini semua yang dikerjakan itu adalah amal jariah contoh mensyadarkan orang mengajari orang bagaimana caranya muduh yang simple simple aja perukuk yang bener itu ya meskipun aku bener-bener amat tapi aku bisa ngasih tau loh ini beda ya ketika orang pertama kali sholat ketika ruku itu momen paling spesial aku ngerasain sendiri soalnya itu semua uraf dan saraf itu ketarik ya bagi orang yang pertama kali sholat ya setelah sekian tahun 20 tahun atau 30 tahun bahkan 40 tahun ketika dia ruku itu saat paling spesial itu ngerasain sendi-sendi wudhu kita itu bergerak itu enak banget nah makanya aku suka ngajarin ruku ngajarin wudhu itu buat aku ya mungkin buat orang muslim itu hal sepele wudhu ya gitu tapi cara dengan yang aku tahu wudhu yang bener kayak gimana sih aku ngajarin itu simple kan tapi kebayang gak sih kita anggap sholat wajib aja deh ketika dia wudhu wudhu itu kita yang ngajarin setiap kali dia bantu-wudhu amal itu masuk ke kering kita di akhirat gitu ya ini orang wudhu yang ngajarin siapa gitu nah itu sih sebenarnya jadi poin kalau untuk ini terkait dengan kita kan lagi di sebuah cafe nah ini yang mana tadi kita ngobrol ya sebelum kita ini adalah tanggung jawabnya salah satu tanggung jawabnya dari gini aku tidak berani mengatakan ini tanggung jawab saya tapi beliau pernah ngomong ke saya when aku butuh kamu disini dan di Jakarta jadi di Jakarta akan opening sebentar lagi itu di Benderaya nah dan disini dia minta aku ada disini ya kan saya tidak perlu nyebut secara komplit lah apa kalimatnya sebelum beliau meninggal itu menitipkan ini ke saya gitu secara tidak langsung menitipkan ini ke saya dan saya pun meminta izin kepada owner tempat ini keluarga besar Aljaidi bagaimana kita harus akat ulang nih gitu lah antara coger dan pemilik franchise Alhamdulillah keluarga besar Aljaidi masih mau mempercayakan kepada manajemen coger di bawah manajemen pusat di Bandung ya saya mengelola tempat ini bagaimana caranya untuk profitnya harus tetap terjaga secara murni 100% untuk pembangunan Islamic Center di Bogor di tempatnya di mana di Ciapus berarti kalau Islamic Center berarti luas dong 2,7 hektare kenapa alasannya disuruh kenapa gak ada tempat lain gini kalau kita searching dia ini se-Asia Tenggara searching aja rumah ibadah mana sih yang se-Asia Tenggara terletak di Ciapus wah Ciapus ya ya di Bogor ya nah aku tidak masalah dengan agama lain yang aku titik berat kan apakah tempat muslim yang bernuansa muslim itu tidak ada tempat yang menarik gitu oke nah memang ini dari almarhum al-jaidi sudah lama memplanningkan untuk hal ini dan tujuan dia satu bukan untuk keluarganya bahkan dia berwasit ke keluarganya tanah 2,7 hektare ini bukan buat kalian tapi untuk umat di Bogor dengan sesuai visi dan misinya dia membangun perkebunan pertanian ada masjid tentunya disana ada sekolah disana semuanya yang bernuansa islami seperti itu nah dan dia itu punya dan dia itu punya sebuah visi ya untuk masa depan agar warga Bogor ini minimal bisa mendapatkan experience islamik yang secara gratis jadi insyaallah nanti yayasan di islamik center di Ciafos itu akan menaungi semua umat Bogor bukan orang lain masih sekitar warga Bogor di kabupaten Bogor masih Bogor dan dia gak pernah ngomong loh dari kosifan aku dengarnya dari kosifan armor home ini tidak sedikit pun nyebut keuntungannya disini buat dia jadi 100% profit setelah gaji anak-anak tentunya itu akan digunakan untuk pembangunan islamik center berarti siapapun yang datang ke sini dia bisa ngopi bisa makan sambil beramal ya karena kan sekarang gini deh daripada kalian beli di kopi tempat lain mending disini aku gak enggak ini ya gak mengharuskan tapi ini ladang amal buat kalian minimal kalian ngopi itu udah beramal karena tau dong tujuan duit ini kemana karena memang harus kalau buat saya harus banyak yang apa namanya arahnya ke situ unit-unit bisnis muslim tentunya karena kalau saya pribadi memang ya bukan saya pribadi memang sepakat ya kita bahwa bawah itu kan harus bareng-bareng ya gak bisa sendiri-sendiri harus mau malah bareng kita harus rame-rame lah kalau sendiri-sendiri tumbang capek udah banyak lah yang tumbang lah ya maksud aku gak perlu one main show lah kita kerja sama tim buat apa sih kita muncul di publik jika tidak untuk tujuan dakwah lebih baik jangan ini pesan Steven ke saya ketika aku dihubungi sama salah satu stasiun TV ini dari beliau padahal kok Steven itu ngomong ke saya Wen inget ya aku udah tau kamu udah mengiakan dan ini karena saya kamu mengiakan itu dia sangat tau saya gak mau muncul di TV jika kamu muncul di kamera itu tujuannya ada di luar dakwah lebih baik jangan makanya ini mohon maaf sekali banyak mungkin channel lain yang udah kita rekaman capek-capek seharian atau dua hari aku minta gak boleh ditanya ya mohon maaf karena disitu mungkin ada niat saya saya gak ngomong niat orang lain niat saya disitu gak bagus jadi ya lebih alangkah baiknya udahlah kita stop aja jadi memang untuk menjaga kelurusan niat itu ya kalau tujuannya nyari uang ya saya gak ini ya kalau memang tujuannya bukan karena dakwah jangan hubungin saya deh saya gak bakal mau itu aja ini luar biasa ini ya karena salah satu humasnya bukan salah satu humas MC itu cuma satu seharusnya orang yang mengenal Mualap Center pasti tau humasnya itu apa yang saya sebut disitu orang yang megang saya kenal CEO nya lah founder nya itu saya kenal channel ini dan memang disitu menghasilkan sangat menghasilkan bukan dengan saya aja dengan semua program yang di upload sama dia itu pasti menghasilkan tapi bukan untuk pribadinya dia bahkan owner nya ini owner channel ini sampai jadi ini driver ojol saya bilang lu ngapain lagi video cover dua nih dia lagi bawa ini apa mobilnya lu lagi ngapain ini lagi nyari orderan hah orderan apaan aku kan driver ojol padahal punya channel sama besar itu yang kita tau udah menghasilkan minimal sebulan itu lu aman lebih dari cukup tapi dia malah buat umat gitu lah nah itulah maksud aku BWA ini salah satu yang selalu kos Steven ceritakan sempat aku berselisih paham dengan beliau ini aku bukanya disini ya loh kok gini sih kok enggak kok aman itu dia jelasin apapun kekeliruan saya disitu BWA ini untuk menghapus buta arkorannya nah itu berarti saya gak ngoda-ngoda ya gitu nah beliau mengatakan ini sejalan kok dengan wall up center wall up center kan salah satu keinginannya kos Steven karena di wall up center ini sistem keamirannya nah jadi kemauan kos Steven itu adalah kemauan untuk wall up center tentunya yang untuk dakwah kalau untuk kepentingan pribadinya urusan dia nah ketika dia mengatakan ingin menghapus buta aksara beliau itu sampai mengajak mencoba mengajak teman-teman yang lain nah ini BWA salah satunya yang bisa bergerak sendiri tidak perlu dibiayain oleh itulah bisa bergerak sendiri ya harus kita dukung nah disitu aku mulai jujur sangat respect dengan BWA berarti gini kok apa namanya kita kan ada banyak distribusi Quran ada wakaf saran air bersih terus kemudian wakaf listrik atau penerangan aku tahu wakaf kunstak wah nah mungkin nanti apa namanya untuk melanjutkan barang-barangnya kita akan terus bareng-bareng yang mungkin ke Wendy akan kita ajak ke beberapa lokasi yang memang bisa kita jadikan apa namanya pendorong motivasi bagi saudara-saudara kita siap kalau saya bisa bantu insya Allah saya akan bantu demi dakwah iya bismillah demi dakwah di pelosok Sintang yang tadi saya bilang itu apa namanya hanya karena mie instan saya bisa balik lagi jangan ini ngomong balik ya ada di salah satu kota di dekat sini saya pernah memblow up itu astagfirullahaladzim innalillahi memang waktu itu jaman covid di tahun 2019 saya dapat kabar dalam satu kakak 6 kepala kepala di situ itu murtad cuma gara-gara satu kardes dari kaki ayah ibu anak 6 orang karena apa ya karena tidak bersatu itu tadi ayolah berdakwah itu tidak harus pakai mulut pakai uang juga bisa kok aku gak minta kalian untuk salurkan ke BWA ataupun MCI gak harus liatin warga sekitarnya kamu gitu ayolah kita jangan sampai kita hidup enak tapi tetangga kita kesusahan jangan sampai saya juga hidup gak enak-enak amat susah ya juga saya tahu sendiri tapi saya masih bisa loh nyisiin uang buat orang yang membutuhkan kenapa kalian enggak sih aku menjadi pertanyaan aku buat orang yang rezekinya melimpah tapi alhamdulillah orang-orang yang aku kenal tidak seperti itu alhamdulillah kok satu lagi nih saya mau coba sampaikan Eko Wendy closing statement oke ya motivasi saya terus penonton Wokaf TV wah saya tidak jago dalam memotivasi memotivasi apa memotivasi orang gimana ya setidaknya ada kata-kata mutiara atau apa yang memang itu jadi semangat menjadikan semangat Eko Wendy itu dalam berdakwah oke ini ada satu pepatah Sina ya tapi saya Indonesia kan saja jika kamu merasa surga itu indah kenapa kamu tidak mencari karena kalimat motivasi ini saya mendapatkan meskipun tujuan mudah beda yang penting kan sekarang kita sudah jadi saudara semuslim mudah-mudahan kita berdoa agar orang-orang yang kenal dengan kita yang belum bisa merasakan manisnya Islam selalu berdoa sama Allah untuk bisa gabung terima kasih terima kasih boleh banget semoga saya istiqomani Islam kita bareng-bareng terus ya amin saling menguatkan saling bergandengan tangan untuk membantu Indonesia bebas dari Amin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah karena risetnya 70 apa 75 sih 60 60 sekarang Alhamdulillah berarti berturung karena terakhir itu 75 atau 70 sekarang sudah 60 ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini berkat semua jamaah Alhamdulillah kalau yang mau support Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih baik sahabat dan pemirsa wakaf TV di Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari pergincangan kita bersama Kowendi dan mudah-mudahan Anda semua bisa langsung tergerak hatinya yang tadinya males males untuk belajar Islam males untuk berdakwah nah mudah-mudahan setelah mendengar obrolan kita tadi jadi banyak insight atau ilmu atau motivasi atau inspirasi yang masuk sehingga kita bisa semangat lagi dalam beribadah sampai berdakwah baik sahabat pemirsa semuanya terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan terus dukung kami dalam dakwah ini mudah-mudahan kita semua diberikan keistikmahan dalam berislam dan berdakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton